Hai teman-teman youtube, welcome back to my youtube channel with me, yes, please Hari ini kita bakalan bikin Indonesian dessert, wedang ronde jahe yang pastinya kenyal dan juga hangat Wedang ronde jahe ini gampang banget dibuat dan juga enak dinikmati bareng sama keluarga Mari kita buat Yang pertama kita siapin dulu semua bahan-bahannya Disini ada tepung ketan putih ya teman-teman Ini pake satu bungkus, tapi siap-siap aja siapin dua bungkus untuk kalau ada additional Kemudian disini ada kacang yang sudah disangrai Nah kacangnya yang udah disangrai ini kalau bisa agak sedikit ada teksturnya ya Supaya ketika digigit ada rasa kacangnya dan ditambah juga dengan gula Nah lanjut disini untuk wedang jahenya kita pake yang udah instant ya teman-teman Jadi anti ribet tinggal masukin air panas aja Dan yang terakhir adalah pewarnanya Disini pewarnanya aku pake warna merah dan juga hijau Oke next sesudah semua siap kita siapkan baskom yang besar Kalian boleh pake stainless atau apapun Nah disini kita buka si tepung ketan putihnya itu Semuanya ditaruh disana Nah sambil kalian siapin jangan lupa juga untuk panasin air hangat ya teman-teman Karena nanti dicampurnya harus dengan air hangat Kemudian next sesudah ini kalian harus campurin air hangatnya itu pelan-pelan Jangan sampai dia tuh terlalu banyak airnya karena tekstur yang benar dia adalah sedikit padat Seperti yang ada di video Nah ini ada yang bantu untuk tuangin air panasnya Kemudian harus sambil diaduk ya dan jangan berlebihan airnya Kuncinya taruh dulu airnya kemudian aduk sesuai kebutuhan Kalau masih kurang baru ditambah jangan sampai terlalu encer Di awal kalian taruh air panasnya nanti tepungnya akan menggumpal seperti ini teman-teman Tetapi jangan panik ya sesudah disini kalian masih harus lagi mencampur dengan sedikit tenaga Untuk dia menjadi tekstur yang sangat sempurna seperti yang ada di video Pokoknya dicampur-campur-campur Kalau memang masih kurang boleh ditambahkan tepungnya Kalau misalkan terlalu encer ya Tapi kalau udah terlalu padat boleh ditambahkan lagi dengan air Oke teman-teman Yap tahap selanjutnya teman-teman yaitu memberi warna Kalau kalian sudah dapat tekstur yang sesuai dikasih warna Disini aku pakai warna merah dengan warna hijau Jangan lupa buat teman-teman yang mau mencampur dengan tangan Untuk menggunakan sarung tangan Karena pewarna makanan itu sangat-sangat pigmented banget di tangan Dan sesudah itu kalian siapin Disini aku ada tiga warna ya teman-teman Putih yang gak dikasih warna sama sekali Kemudian merah dan juga hijau Nah kenapa disini aku putihnya bikin agak banyak Karena nanti putihnya akan jadi isian sama kacangnya tadi Kemudian ada warna merah dan juga warna hijau Seperti yang teman-teman lihat teksturnya dia itu padat ya Jadi mudah untuk dibentuk Dan sesudah itu tahap selanjutnya adalah membagi-baginya Nah disini kalau mau cara lebih mudah kalian tinggal bagi memanjang seperti ini Kalau udah memanjang nanti baru dipotong kecil-kecil sesuai ukuran yang kalian mau Karena disini warna pink sama hijau itu adalah yang kecil Makanya disini aku bikin yang kecil Sesudah itu nanti baru kita siapin nih untuk isiannya Cara membaginya juga gampang ya teman-teman Jadi kalian bagi aja kira-kira bulatnya itu kalian mau sebesar apa nanti rundenya Dan disini aku buat yang putih ada juga sebagian yang kecil Tinggal kalian bulat-bulat aja pakai perasaan Tapi yang penting jadi bulat deh Nah kalau udah jadi seperti itu udah siap untuk digodok Nah sambil menunggu ini kalian harus panaskan air Jadi kuncinya airnya harus mendidih Sesudah mendidih kalian cemplungkan runde yang mau kalian masak Dan tipsnya adalah kalau rundenya sudah mengapung ke atas Dan sudah siap itu artinya rundenya sudah matang teman-teman Tapi kalau dia masih di bawah atau masih agak kurang lama Jangan diambil dulu ya karena itu belum tentu matang Nah disini kita udah masukkan semua warnanya juga Dan yang terakhir kita akan buat runde dengan isiannya Disini isiannya kita pakai kacang yang tadi Kemudian ini dilebar-lebarkan seperti ini dulu Membentuk agak sedikit mangkok Kalian boleh isi kacangnya itu 1 sendok teh ya Disini aku pakai 1 sendok teh Kemudian baru ditutup hati-hati Nah buat teman-teman yang belum pernah menutupnya Menutup ini akan butuh sedikit praktis Karena dia mudah banget untuk pecah Jadi ya latihan aja yang sering Pasti bisa kok Terima kasih telah menonton! Ya ini untuk isiannya yang jumbo udah kelar dan udah siap Nah tipsnya teman-teman Kalau kalian mau pindahkan ke tempat Jangan lupa kasih air ya Supaya dia nggak lengket satu sama yang lain Dan step yang terakhir adalah Membuat kuah wedang jahenya Disini kita udah pakai wedang jahenya Jadi nggak usah ditambahin sama gula lagi Pastinya manisnya pas Dan ya it's ready to serve Kalian tinggal ambil ronde Di mangkok seperti ini Dan kalian tuang kuahnya Hmm enak banget Yang pastinya masih hangat dan juga wangi Selamat mencoba teman-teman Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe And I'll see you in my next video Sehat selalu and bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax